Halo teman-teman, kembali lagi di Sapi Youtube Channel Dewi Ratila Jadi di video kali ini saya mau kasih tau teman-teman cara atau tahap-tahap menggunakan milk cleanser dan toner yang benar Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa like video ini dan subscribe Oke teman-teman, kalau sudah kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke tahap-tahap menggunakan milk cleanser dan toner yang benar Sebelumnya saya menjelaskan dulu, karena ini double cleansing Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu double cleansing dan manfaatnya Jadi double cleansing disini adalah metode membersihkan wajah dengan menggunakan dua tahap Yaitu pertama bisa menggunakan cleansing balm atau cleansing oil Kita juga menggunakan milk cleanser Dan tahap kedua menggunakan pembersih muka berbahan dasar air Jadi untuk manfaat dari double cleansing disini untuk membantu membersihkan seluruh kotoran yang ada pada kulit wajah Supaya kulit itu lebih terlihat sehat dan lebih cerah Jadi selain dia membersihkan kulit wajah dari kotoran-kotoran yang menempel di kulit wajah Dia juga berguna untuk mempersiapkan kulit kita untuk menggunakan skincare selanjutnya Membuat kulit jadi lebih lembab dan mencegah penuaan dini Jadi masih banyak orang juga yang berpikir bahwa double cleansing ini hanya digunakan untuk orang-orang yang menggunakan makeup Nah itu untuk membersihkan makeup Tapi itu salah sekali teman-teman Karena double cleansing ini membantu untuk membersihkan seluruh kotoran yang menempel pada kulit wajah Jadi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa teman-teman mungkin tidak memerlukan double cleansing karena tidak menggunakan makeup Teman-teman salah sekali Karena double cleansing ini sangat berguna untuk membersihkan seluruh kotoran yang menempel pada kulit wajah Jadi mulai sekarang terapkan menggunakan double cleansing Supaya teman-teman bisa mendapatkan kulit raja yang bersih, lembab, dan cerah Oke teman-teman daripada lama-lama lagi kita langsung ke step penggunaan milk cleanser dan toner yang benar Jadi disini saya menggunakan milk cleanser dan toner dari Viva Ini yang varian green tea Jadi kalau teman-teman tahu ini milk cleanser dan toner yang menurut saya best sekali Untuk mengurangi jerawat dan beruntusan Teman-teman bisa lihat ini saya masih ada beruntusan sedikit Bisa punya jidat Tapi tidak tahu kelihatan teman-teman Awalnya itu banyak sekali Dan saya rasa sekali kalau saya menggunakan milk cleanser dengan toner dari Viva Yang varian green tea ini dia efektif sekali untuk mengurangi sapu beruntusan dan jerawat Jadi buat teman-teman ini harganya cuma berapa? 7.000 atau 8.000an Dan teman-teman sudah bisa mengurangi jerawat dan beruntusan menggunakan milk cleanser dan toner ini Oke teman-teman jadi tahap pertama itu menggunakan milk cleanser dulu Jadi pakai milk cleanser dulu Ditaruh ke wajah Jadi ini dalam keadaan masih kotor ya teman-teman Saya punya muka belum dibersihkan sama sekali Karena ya saya buat video ini di pagi hari Dan saya belum membersihkan sapu muka sama sekali Untuk buat vlog ini Untuk buat video ini Jangan lupa pakai sampai ke leher Jadi teman-teman usahakan Kalau menggunakan skincare itu Sisa-sisanya itu taruh di leher Supaya sama-sama bersih Dan sama-sama terawat Jadi pakai milk cleanser ini digosok pelan-pelan saja Jangan terlalu kasar Jadi harus sudah pakai milk cleanser ini Sudah Pokoknya sudah lama sekali Ini saya suruh pakai tinggal sedikit Sepertinya segini Tapi karena susunya Susunya naik sampai ke sini ya Milk cleansernya naik sampai ke sini Jadi kelihatan masih penuh Oke teman-teman Kalau sudah selesai Kita pakai kain bersih Seperti ini Untuk membersihkan sisa Dari milk cleanser di kulit raca Jadi diusah pelan-pelan Sampai milk cleansernya Benar-benar tidak ada lagi Jadi kalau saya pakai milk cleanser ini Saya tidak menggunakan kapas Karena kalau kita pakai kapas Sisa dari kapasnya itu akan menyumbar Puri-puri pada kulit wajah Jadi saya biasanya pakai kain saja Kain bersih Jadi kita kalau sudah selesai Menggunakan milk cleanser ini Teman-teman bisa lihat Itu langsung kulit Jadi kelihatan lebih besil Lebih cerah Karena memang kotoran-kotoran Yang ada pada kulit wajah kita Sudah keluar Oke teman-teman Jadi ini sudah selesai Saya sudah selesai menggunakan milk cleanser Dan saya akan lanjut menggunakan Sabun wajah Sabun muka Jadi disini saya pakai wardah Lightening gentle wash Jadi saya pakai sabun muka ini Saya pakai sabun muka ini Di kulit yang memang masih Kering sedikit Masih lembab sedikit Tapi tidak langsung pakai air Biasanya begitu jahat Saya bisa beli ke tangan Terus saya taruh ke muka Oke teman-teman Kalau sudah selesai Kita pakai pencuci muka Atau pembersih wajah Kita akan lanjut Untuk membilas Saya punya muka dulu Dengan air bersih Dan saya akan kembali Oke teman-teman Jadi sudah selesai Bilas saya punya muka Dengan air bersih Dan saya akan lanjut Untuk mengeringkan Sisa-sisa air Dari bilas muka tadi Pakai tisu Jadi untuk buat teman-teman Yang mungkin masih menggunakan Handuk di badan Untuk membersihkan Atau bukan membersihkan Untuk mengeringkan Sisa-sisa air Bilas pada wajah Saya sarankan teman-teman Untuk menggunakan kapas saja Jadi kalau kita pakai handuk Yang kita biasa pakai di badan Terus pakai untuk lap muka Itu nanti buat Bakteri yang ada di handuk Karena kan di seluruh badan Jadi bakteri yang ada pada handuk itu Bisa menempel kembali Di kulit wajah Jadi itu bisa menyebabkan Cerawat juga teman-teman Jadi saya sarankan teman-teman Untuk menggunakan Pisu Oke teman-teman Jadi kita sudah selesai Menggunakan milk cleanser Dan facial wash Dan kita akan lanjutkan Menggunakan Toner Jadi tahapnya itu adalah Milk cleanser dulu Pembersih wajah Dan lanjut dengan toner Nah untuk toner disini Saya pakai juga dari Viva Viva yang face tonic Green tea juga Jadi ini temannya Dengan milk cleanser Dari green tea juga tadi Jadi untuk milk cleansernya ini Dia mengandung alkohol Jadi buat teman-teman Yang mungkin sensitif Atau tidak cocok dengan alkohol Saya tidak merekomendasi Teman-teman untuk Menggunakan milk cleanser Dari green tea ini Eh dari Viva ini Dan untuk face tonicnya Dia tidak mengandung alkohol Dia tidak mengandung alkohol Sama sekali Hanya di milk cleansernya Jadi teman-teman bisa lihat Ini sapu toner sudah mau habis Karena saya selalu pakai Toner dari Viva ini Yang green tea ini Karena ya saya cocok dengan ini Ya dan lanjut Jadi saya pakai toner itu Saya tidak pernah menggunakan kapas Saya tidak pernah pakai Taruh di kapas dulu Baru saya taruh di muka Jadi saya langsung taruh di tangan Selain dia menghemat Tonernya Jadi kalau kita taruh di tangan itu Kan kita punya suhu tangan itu Lumayan panas Sangat Jadi dia bisa membantu Untuk membuat tonernya ini Menyerap Cepat menyerap di kulit Kita akan masukkan dulu begini Dan saya akan taruh di wajah Jadi caranya Ditepuk-tepuk saja pelan-pelan Dan jangan lupa Kalau sisa dari toner Yang sudah pakai di muka Di wajah Taruh di leher Leher-leher juga dapat Skincare teman-teman Dengan membiarkan dia Tidak menggunakan skincare Jadi skincare yang sisa-sisa Dari wajah Teman-teman taruh di leher Oke teman-teman Jadi ini sudah selesai Sudah selesai menggunakan Milk cleanser, facial wash, dan toner Jadi tahap yang benar Menggunakan milk cleanser, dan toner itu Milk cleanser dulu Dilanjutkan dengan facial wash Dan dilanjutkan dengan toner Jadi jangan facial wash dulu Terus dilanjutkan dengan milk cleanser, dan toner Jadi yang benar itu Milk cleanser dulu Facial wash, dan toner Jadi teman-teman bisa lihat Saya rasa sekali kalau saya punya kulit ini Bersih dan segar Karena saya menggunakan double cleansing Yaitu milk cleanser dan facial wash Dan dilanjutkan dengan toner Jadi teman-teman bisa lanjutkan dengan skincare Yang sering teman-teman gunakan Oke teman-teman Jadi sekian dari video kali ini Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat Teman-teman bisa like Teman-teman juga bisa komen di bawah Untuk next video Saya buat apa lagi Video apa lagi Dan saya akan buat Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa untuk subscribe Dan di-share Ke seluruh social media Yang teman-teman punya Oke see you next video Sub indo by broth3rmax